Apa itu M-Bus Marketing? Mungkin istilahnya kayaknya susah gitu ya, padahal ini udah biasa kita lihat sehari-hari. Pertama, menjelang kepedi-kepedi yang akbar seperti yang akan datang di Juni-Juli ini. Next. Kita bisa bandingkan antara dua iklan ini ya, dua brain ad dan brain POP, antara yang kiri dan yang aneh. Apa sih bedanya nih? Persamaannya sama-sama fast food. Sama-sama iklan fast food. Bedanya apa nih di antara kedua ini? Kasih lihat sebentar ya. Nah, ini sebenarnya ada kelihatan mana yang... Waduh, Rindus Marketing, mana yang... Gak masuk TV, Ner. Bloknya gak pas. Gila. Ini sos-sosnya. Kayak pas main bola, kalau keboli kan ngerakan ini di kamera. Kita lihat di sini bedanya apa sih? Nanti kita... Sebelum kita bahas bedanya apa, kita masuk ke definisi dulu. Definisinya, next. ini definisinya sebenarnya gampang dari wikipedia ya biar lebih terpercaya jadi ilmunya ilmu yang umum mantap itu adalah strategi marketing dimana si pengiklan mengasosiasikan dirinya dengan event-event tertentu tapi tanpa membayar biaya sponsorship spesial pun kira-kira ya jadi untuk selanjutnya kita akan membahas perbedaan apa aja yang dari kedua iklan yang tadi Samsung bayar lah ya tergantung eventnya apa nah regulationnya sebenarnya ada kebetulan saya dapat regulation ini karena menjelang event-event yang event akbar yang juli-juli ini nanti World Cup jadi disini kita lihat misalnya Adidas, Spokakola dan Mekdi, The Sony yang menjadi sponsor resminya nah yang tadi itu kan kebetulan kita lihat kayak si sama McDonald's ya ternyata yang resmi itu McDonald's dan nomornya disini Mekdi adalah salah satu sponsor resmi Piala Dunia 2014 nah kita lihat karena dari sini udah ada sponsor resminya nanti kita lihat bedanya iklannya gimana sih yang resmi dan yang gak resmi next nah ini yang saya ambil satu poin aja yang penting yang penting adalah gak boleh nulis apa sih yang pengiklan tidak resmi itu yang si pelaku M.Bus marketing itu gak boleh mencantumkan logo FIFA World Cup Brazil kemudian logo yang berikutnya berikutnya dan Piala Dunia tersebut itu tidak boleh kemudian yang tidak boleh juga yang disini adalah mencantumkan kata-kata 2014 yang diikuti oleh soccer atau football kemudian Brazil atau Brazil dan World Cup atau FIFA World Cup di Mejery jadi gak boleh 2014 Brazil atau 2014 World Cup atau 2014 football itu gak boleh kemudian yang gak boleh juga adalah World Cup dikombinasikan dengan soccer atau football World Cup dikombinasikan dengan Brazil atau Brazil itu yang tidak boleh kita lihat yang iklan tadi seperti apa sih nah ini kita lihat bahwa yang MacD itu bisa mencantumkan logonya logo resmi FIFA World Cup jadi ini yang resmi sponsor resmi itu seperti ini kalau yang sponsor tidak resmi dia ambilin aja berhasil 2014 ini sebenarnya kan gak boleh tadi kan sebelumnya kita tulis 2014 berhasil itu gak boleh dikombinasikan tapi mungkin dia bisa meles karena ini bukan 0 itu logo Pepsi ternyata mungkin aja ya dia berkilahnya seperti itu kalau kita lihat lagi yang berikutnya nah ini Sony dengan Toyota Sony yang asli yang asli yang official dia bisa menjadikan FIFA World Cup Samsung tidak dilihat untuk menghindari Samsung's sake of interest Samsung's sake of interest aku rapopo aku rapopo ini perusahaan perusahaan sebesar Toyota pun ternyata perusahaan sebesar Toyota pun ternyata melakukan ambush marketing nih ini dia tidak dia bukan sponsor resmi kan sponsor resmi nya Kia dan Hyundai ya dia mencantumkan ini 100 paket tonton bola di Brazil itu emang gak apa-apa karena Brazil gak dikombinasikan dengan World Cup gak dikombinasikan dengan 2014 jadi ini SAR ini gak telanggar aturan dari penyelenggara World Cup jadi dia ambil ambiencenya aja kemudian ambil nonton bolanya dan ambil kata-kata Brazil nya next nah ini pelaku yang bersmarketing yang lain misalnya kayak Maiso nih nah Maiso nih bencang banget di sini berhasil semangatnya nendang hadiahnya gitu ya tagline nya ini dimana-manya di TV di billboard di print nah kebetulan saya dapet nih waktu lagi jarang ke kantor eh dan billboard nya kemudian ini kantor nya real good real good jepul Brazil ini dia gak ada kombinasi 2014 dan World Cup boleh juga ini jepul Brazil kemudian yang dibawah ini contoh divisi dari Spectra FEF Astra dia Samba temenya Samba Sambut Brazil ini juga boleh gak ada cuman Brazil aja gak ada kombinasi dengan World Cup dan 2014 next ini ini bukan ini bukan ini ini bukan ini 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 kita cuma mengasosiasikan diri dengan bola tapi gak menyebut berhasil atau 2014 atau World Cup cuman karena Samsung adalah sponsor resmi kotnya koan disini bukan bukan marketing cuman pembawa lanza bola aja di iklan iklannya oke terima kasih follow saya at harisprins ya ya